Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Unilubis, mengecam aksi dugaan pengancaman dan intimidasi oleh anggota TNI Angkatan Laut terhadap jurnalis, termasuk jurnalis perempuan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik di Makolan, Tamal 14, Sorong, Provinsi Papua Barat, Dayak. Unilubis yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers 2 periode itu mengingatkan bahwa menghalangi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugas dapat dipidana. Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan informasi, dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Komandan Lantamal 14 dan Panglima Kuarmada III sebaiknya berespon permintaan klarifikasi jurnalis atas dugaan bunuh diri anggotanya dan memastikan tidak menghalangi jurnalis melakukan tugas untuk kepentingan publik. Menurut Uni, sekarang bukan zamannya lagi menutup-nutupi informasi, justru sebaliknya institusi TNI Angkatan Laut harus pro keterbukaan informasi. Pihaknya mendesak Panglima TNI menindak tegas anggota yang bertindak arogan dan melakukan pengancaman. Kepada para jurnalis, khususnya jurnalis perempuan, Uni meminta jangan pernah ragu dan takut memberitakan suatu peristiwa sesuai fakta dan patut diketahui oleh masyarakat dengan tetap mengacu kepada kode etik jurnalistik. Ang Raini Sumbung CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!